Kita ngomong tentang bisnis online ya mas bro ya Jadi kalau bisnis online sekarang itu bagusnya offline atau online nih Offline atau online Ya karena awalnya waktu kita masih kerja di perusahaan kita udah bisnis online Tapi ternyata kita udah bisnis online itu ya lama justru dari tahun berapa? 2015-2014 waktu masih kerja itu kita udah bisnis online, jualan online Tapi kayaknya kalau online itu ada yang gimana gitu Karena waktu itu kita jadi reseller ya Jadi ngejualin perdaka orang Ternyata ada yang kurang tetap mas bro Mas bro harus tetap berusaha untuk punya semacam kayak gimana ya Pokoknya kita itu pengen punya istilahnya itu bener-bener usaha atau bisnis yang fisik gitu Jadi tetap aja mas bro bergelut di dunia online Ya kalau misalnya menurut kita ya mas bro punya offline juga Di rumah kayak dimana kayak jualan juga secara offline ya Itu bikin kita itu lebih enjoy gitu Karena beda loh kita ngelayanin konsumen dari HP atau laptop Kayak bisa jualin Shopee kan chatting doang Terus ngelayanin konsumen dengan orang dateng Beda ya Lebih enak itu ketemu orang Jadi gini ya Kalau kita di depan komputer dulu waktu online Itu suka kadang pusing stress segala macem Tapi kalau misalnya kita udah online terus offline Online-nya jalan Tapi ambil offline gitu Jadi ketemu orang, bercanda itu Itu seneng gitu Jadi membuat kita itu semakin happy Jadi hidupnya itu gak mau nutun Waktu itu kita waktu online doang Habis resen Habis resen kerja Kita itu belum buka Itu online dulu Full online gitu Selama ya setahun lebih full online bro Mumet sakit-sakitan Batuk-batuk segala macem ya Karena memang apa ya Mungkin manusia itu sebagai mahluk sosial Itu harus memang ketemu sama orang lain gitu Bukan menyendiri Walaupun kita jualan jadi reseller nih Wih Rame kita Kita tinggal calling ke tukang suppliernya Terus sebenarnya suruh ngirim pakai nama kita Kita dapat uang Kita bayar uang ke supplier Terus muter begini Kan berarti kita cuma di rumah doang Gak ngapa-ngapain Cuma gini-gini doang Karena optimasi CSEO Segala macem doang Kerjanya gini-gini doang Nah Stress Ya walaupun duitnya banyak Dapat untung banyak Tapi stress Serius deh Kalau gak percaya coba aja Waktu itu kita Habis kerja Ketemu sama orang sales Habis itu fokus online Itu stress Terus kita gak betah Habis itu Alhamdulillah punya modal Kita beli tempat Terus kita sulap tempat ini Jadi Apa namanya Toko gitu Nah Habis itu kita balik lagi Ke kayak kerja dulu Kita kayak kerja dulu ya Kayak kita dulu waktu kerja Tapi punya pribadi gitu Jadi kita seneng enjoy Ketemu orang Plus usaha ini Usaha pribadi gitu Jadi tetap harus Mas Bro itu Kalau menurut kita Tetap harus punya usaha online Walaupun online nya Udah jalannya Kenceng gitu Tetap harus punya online Biar Mas Bro itu Istilahnya itu Berkomunikasi dengan orang lain Oke Mungkin sudah informasi dari kita Jangan lupa untuk like Dan subscribe channel ini Mas Bro dan share Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya